Intro Saudara-saudara sekalian dan kolega-kolega saya yang di depan Assalamualaikum Wr. Wb Salam sehat selalu Saya mengacu pada terms of reference Yang dikirimkan beberapa waktu yang lalu oleh panitia Dan kata kuncinya, salah satu kata kuncinya adalah Tampaknya ada harapan begitu Bahwa ibu kota negara yang baru ini akan Lebih membuat pembangunan di Indonesia lebih merata Harapannya juga begitu barangkali Karena selama ini Oh ada Pak Rimawan juga disini Sahabat saya yang sekarang bertugas Bersama-sama untuk satgas pencucian uang Jadi oleh karena itu saya mendekankan pada aspek itu untuk menjawab pertanyaan itu Dan menjadi bagian dari bagaimana kita mengintegrasikan Karena buat saya ekonomi Indonesia itu tidak terintegrasi Indonesia itu lebih terintegrasi dengan luar daripada di antara pulau-pulau itu Nanti saya akan tunjukkan Pertama silakan Ini latar belakangnya berdasarkan tor Indonesia itu harus diingat negara kepulauan Negara kepulauan Negara kepulauan, 17.000 pulau Seperti Amerika, Australia itu Apabila kita negara ada kepulauan terbesar Kita mencubu tanah air Bukan motherland, motherland Ini kuncinya Laut yang mempersatukan pulau-pulau Dan salah satu yang membuat saya mendukung Pak Jokowi pada periode pertama adalah Karena tekatnya untuk kembali ke budaya maritim Pidato kemenangan dengan Pak Jekani atas kapal Makin yakin dari dengan Pak Jokowi Sekarang ya tentu sedikit Manusia paling culas di dunia sekarang Oke, kita ngomong gitu Sejatinya, aputan laut yang ditopak oleh penerbangan Trintis Raya Jadi backbone-nya Pemenuhan protein dari laut Dari ikan Bukan dari daging kita impor Daging kerbau, impor daging sapi Budayanya laut Saya harus lebih cepat Jalanjut aja Nah, di era Pak Jokowi Laut itu semakin terpinggirkan justru Jadi solusinya bukan ibu kota baru Kembali ke jati diri Saya tidak anti pindah ibu kota loh Enggak Jadi kita lihat Share angkutan laut itu Kian dari kian turun Yang naik itu darat dan udara Enggak ada salah Kita mau buka udara ya Tapi Kian hidat loh Angkutan laut itu Jauh lebih murah Itu kamputan barang ya Angkutan barang itu Sekiru kali lebih mahal daripada Angkutan laut Lanjut Nah, akibatnya apa? Logistik performansi jenis kita Drop Dari ranking ke 5-9 Dari ranking ke Nanti dulu Drop Di bawah Vietnam Filipina Thailand Malaysia ASEAN saja ya Nah, drop Lanjutnya Nah, jadi dari Ranking 4-6 Kita kembali Ke 6 pusat Karena ongkos angkut Tidak kunjung turun Logistik kosnya Tetap tertinggi di ASEAN Kalau kita mau dagang kemana-mana Ya ongkos angkutnya mahal Ya jadi gak laku barang kita Itu yang menjelaskan Kenapa di Yogyakarta Lebih banyak Buah import Daripada salak Dan Jeruk lokal Karena Kita dari Beras tagi Dikirim ke Jawa ini Pakai truk 10 ton Paling Ya 10 Eh 10 ton Oke 10 ton Tidak pakai pengatur suhu 30% rusak Sampai Jogja itu Sehingga harganya mahal Sementara Jeruk dari China Pakai penemek 10 ribu ton Jadi per kilonya Nol Makanya kita lebih banyak Import Atau makan Buah-buahan import Lanjut Ya oke Nah ini kekayaan laut Terus Nah ini Jadi kalau di atas itu Jarak Jarak fisik Jarak fisik itu Padang lebih dekat Jakarta Jakarta lebih dekat Ke Padang Daripada ke Singapura Tapi yang tengah itu Itu jarak laut Ya Padang jauh bener Jakarta Papua Itu lebih Jauh daripada Jakarta Sencen Jadi kita lebih terintegrasi Dengan China Daripada Jakarta Atau Jogjakarta Dengan Papua Itu yang saya sebut Disintegrasi Perekonomian domestik Lanjut Nah jadi Kita ingin Indonesia Lebih Erat Gitu ya Lebih Ter Apa namanya Merkat gitu Lebih kuat Tidak ada Disintegrasi lagi Gitu-gitu Nah Ingat Teman-teman The sum is not equal To the totality Ya contohnya ini Amerika kan Ada 50 negara bagian Itu aja Amerika Tidak Ada yang mempersatukan Mereka Ya ini Ideologinya Liberalisme Kapitalisme Kalau USSR dulu Ideologinya apa Komunisme Sosialisme Tak kalah Sudah tidak diakini lagi Membawa mereka kepada Tujuan akhir Rontok kan Lanjut Indonesia apa Provinsi Pancasila Enggak Pancasila bukan ideologi Tapi saya tidak ingin Lama-lama disitu Jadi apa nih Yang jadi perekat Nah apakah Ibu kota baru Jadi perkat Oke Lanjut Nah Kita lihat Masuk ke ketimpangan Pindah ke Kalimantan Timur Yang Pendapatan Perkapitannya Tertinggi Kedua Jadi Pindah dari Jakarta Yang pendapatannya Tertinggi Perkapitannya Pindah Ke peringkat Kedua Sama-sama Kaya Mau pemerataan Apa Kemudian Kita lihat Kalimantan Utara Juga udah kaya Nomor 3 Kalimantan Utara Ke pulauan Riau Macem-macem Itu ya Anda bisa lihat Nah Kalau mau pindah Mau Meratakan Indonesia Pindah ke NTT Itu baru Kerasa NTT kan Paling bawah Kalau mau Convergen Itu Sepintas Seperti itu Lanjut Jadi Memang By nature By History Konsentrasinya Jawa Jadi Jawa itu Arianya Cuma 6,7% Dari total Area Indonesia Penduduknya 56,1% Pendapatan PDB-nya Kalau digabung Jawa itu Hampir 60% Ya Nah Masalahnya Apakah ini Isu Kawasan Timur Kawasan Barat Atau apa Jawa Luar Jawa Apakah itu Nah kita lihat lagi Lanjut Eh sebelumnya Maaf Sebelumnya Sebelumnya Nah ini Kita lihat Kalau isunya Jawa Luar Jawa Kalimantan Timur Kalimantan Utara Riau Kepulauan Riau Sulawesi Tengah Bukan Jawa Ya Kawasan Timur Kawasan Barat Tidak ada Urusannya DKI di Barat Kalimantan Timur Kawasan Timur Kalimantan Utara Timur Riau Barat Jadi tidak ada Urusannya Jawa Luar Jawa Kawasan Timur Kawasan Barat Pemilahannya Tidak begitu Kita coba cari Lanjut Ini Jawa Lanjut Nah ini Target Pemerintah Ini Pemerintah Merasa Tidak benar Ini Jadi Ditargetkan Jawa itu Turun Di RPJM 2019 2019 Tapi Jawa Justru naik Dari 58 Tadinya mau diturunkan 55 Justru naik 59 Sumatera Mau dinaikkan Dari 23 Ke 24 Justru turun 21 Di kawasan Barat Ya Dan sebagainya Kita lihat Sulawesi naik Ini Sulawesi Karena si Nickel itu Yang 90% Lebih Lari ke Cina itu Kan PDRB Barang dan jasa Yang dihasilkan Oleh satu Daerah Selama setahun Tertentu Yang menghasilkannya China Afrika Amerika Eropa Urusan lain Tokonya Hasil dari situ Ini sudah saya jawab Presiden Berurangkali Menyesatkan Masyarakat Dengan mengatakan Bahwa smelter itu Cuan buat Indonesia Tidak ada cuan-cuannya Deritanya banyak Lanjut Nah ini Kita lihat Flat aja Jadi strategi Pembangunan yang sekarang Konsisten Mempertahankan Dominasi Jawa Sumateranya Turun Dikit Dari 22 Ke 21 Kalimantannya Juga turun Kawasan Barat semua nih Sumatera, Kalimantan Sulawesi naik Kawasan Timur Ini gak relevan Kita bagi-bagi kue Kawasan Barat Kawasan Timur Itu gak ngerti data Gak memahami Indonesia Gitu Dan sebetulnya Sudah bisa disimpulkan IKN itu Ya tidak ada urusannya Dengan pemerataan Pemerataan apaan Gitu Lanjut Nah ini kita lihat juga Ini Jadi Ini kita lihat Di bawahnya PDRB per kapita Di atasnya Penduduk miskin Papua Paling atas Sudah Apa Per kapitannya Relatif rendah Kemiskinannya Juga tinggi Anda bisa lihat Yang merah Adalah kawasan Timur Yang biru Kawasan Barat Tidak numpuk Misalnya di Kuadran 2 Semua Kawasan Timur Tidak Ada Kecuali Kuadran 1 Itu kawasan Indonesia Timur Semua itu Sulawesi Tenggara Dan PBR itu Papua Barat Nah dia itu PDRB per kapitannya Di atas Rata-rata Nasional Tapi Orang miskinnya Juga naik Orang miskinnya Juga tinggi Ini pada umumnya Eksploitasi oleh Orang luar Provinsi Dia kaya Tapi dinikmati Orang luar Dia free port Pajaknya ke Jakarta Ke pusat Dan sebagainya Coba kita plot lagi Lanjut Dengan ketimpangan DIA paling atas Kawasan Barat Tadi kita diskusi Sambil makan Ini gara-gara Orang pensiun Uangnya banyak Pindah ke Jogja Beli tanah Harga tanah naik Uang kos naik Gitu kan Nah itu dia Jadi gak ada salahnya Sama orang Jogja Salah orang luar Jogja Yang pengen pensiun Di Jogja Karena angka harapan hidupnya Juga paling tinggi Gitu Tapi ini Ciptaan ketimpangan Jadi bukan Salah strategi Apa anda Nah kalau teman-teman Lihat juga disini Merata Gak ada urusannya Dengan kawasan barat Kawasan timur Merata Di semua segmen Praktis ada Oke Terakhir Lanjut IPM tuh IPMnya Jogja Tinggi kan Paling tinggi kan Indeks pembangunan Masih manusianya Ya sardanya Sardanya banyak Capres Cawapres aja Dua pasang Empat-empatnya Dari UGM Iya kan Ya udah membuktikan Itu nih Paling atas sendiri Ya Sama di Jakarta Lain sendiri Memang dia Semua indikator Rusak Karena ada Jakarta Jadi kalau ingin Memang Indonesia Jakartanya dikeluarkan Supaya rata-ratanya Lebih inilah Lanjut IKNnya kapan Mohon maaf sebentar Lanjut Nah IKN Lanjut Ini bukan gagasan baru Sudah lama Kalau teman-teman Kepalangkaraya Ada monumennya Yang Yang panjangnya Dilakukan oleh Bung Karno itu Dengan segala alasan Tapi yang jelas Bung Karno Tidak ingin Membangun kota Dengan mengorbankan Nilai ekonominya Jadi Bung Karno Melarang Membangun kota Di daerah pertanian Melarang Bung Karno Melarang Membangun kota Yang banyak Aktifitas ekonominya Seperti di Kalimantan Timur Ada sawit Ada HPH Ada migas Ada Batu Barak Ada Oh pokoknya Dilarang oleh Bung Karno itu Karena pasti kan Ditercampakkan kan Nah bangun kota itu Yang tidak bisa dipakai Untuk apa-apa lagi Kegiatan ekonomi Yang produktif Itu kata Bung Karno Lanjut Nah Jokowi itu Mimpi Betul dia bilang Presiden Jokowi Ingin agar Ibu kota Negara baru Di wilayah Kutai Kedagara Dan penajam Pasir Nantinya bisa menjadi Kota terbaik Di dunia Geblekkan Geblekkan Terbaik Muserba Terbaik Rakyatnya miskin Masih banyak Tapi itu Bahkan Jokowi Bermimpi Ibu kota Baru nantinya Bisa mengalahkan Dubai Gila Padahal kita Ngemisi sama Dubai Ya Itu Jembatan Apa 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 namanya Tol itu Ya Uni Emirat Dan saat ini Dinobatkan sebagai Paling bahagia Kita nanti Bakal paling bahagia Ibu kota Negara baru Adalah hadiahnya Indonesia untuk dunia Saya ngomong Kayak begini tuh Disangka Saya anti Jokowi lah Realistis gak Punya presiden Kayak begini Tapi Ya gitu lah Saya milih Jokowi Tiga kali gitu ya Tapi kalau Jokowi Menurut saya melenceng Ya kita harus Luruskan Dan baru sadar Teman-teman sekarang Makin lama Makin Gak terkendali Demokrasi pun Dirusak oleh dia Lanjut Iming-iming investor Jokowi meyakinkan Tenang Pakai duit Luar negeri semua Tidak pakai APBN Asumsi-asumsinya Udah ditanggalkan Semua Sekali lagi Saya tidak anti Pindah Ibu kota Tapi caranya Gak bener banget Dan harus dikoreksi Gak bisa Kayak gini Bikin lapangan Sepak bola Pusat latihan sepak bola Gak dibagi-bagi Ke yang lain Jadi Ibu kota ini Jadi pusat segalanya Yang nanti mirip Jakarta juga Padahal konsepnya Pemerataan kan Dibagi-bagi Pusat sepak bola Di NTT Atau di Papua Pusat industri Dimana Kalimantan Utara Silahkan Tapi jangan di Itu semua Nah Tiga tokoh dunia Segala macam Anda udah tau lah ya Akhirnya semua APBN Singapura diundang Oh tiba-tiba Singapura berbondong-bondong Tapi gak ada yang gratis kan Singapura minta Ekspor pasir Dibolehkan lagi Ke Singapura Gitu Gak ada yang gratis Gak ada yang gratis Ya Jadi Inilah Akhirnya Investornya juga Softbank Gak datang Segala macam Kalang-kalang kabut Gak laku Undang-undangnya Diubah Kan gitu Undang-undangnya Tahun 2022 Tapi sudah Dua kali diubah Ini perencanaan Model apa Kayak begini Iya kan Lanjut Lanjut Ini Proses-proses ini Ada semua sih Jadi Jadi nanti Tiba-tiba Suatu waktu Ada gas Api muncul Dari gas Kayaknya banyak Ladang-ladang gas Yang dangkal Di sana Bisa kita atasi Tapi ongkosnya Akan sangat Mahal Lanjut Ya Lanjut Nah Ini dihitung Oleh kawan-kawan saya Di Indep Dampak Dari Pembangunan Ibu Kota Baru Buat Perekonomian Jadi Dampaknya Buat Pertumbuhan Ekonomi Buat Konsumsi Investasi Dan sebagainya Anda bisa lihat Dampaknya Buat Pertumbuhan Ekonomi Cuma 0,02% Saya dibilang Tidak ada lah ya Dampaknya Buat konsumsi Rumah Tangga Minus Jangka pendeknya Jangka pandangnya 0,01 Jadi Kandu Anda lihat Di sini secara Ekonomi Tidak signifikan Nah Pemerataan Mari kita lihat Lanjut Nah ini Dampak Pembangunan IKN Buat daerah-daerah Lain Kita lihat Banyak yang minus Yang minus Contohnya apa Kalsel Minus tuh Jakarta minus lah Udah pasti Yang lain-lain Saya gak bisa baca Tapi nanti teman-teman Bisa lihat sendiri Tapi Patternnya Kita lihat Itu lebih banyak Dampaknya negatif Jadi dia menghisap Justru Jadi gak ada Pemerataan Oke lanjut Nah Kemudian Oh ada di sekitar Tengah Tengah negara kan Jakarta kan Di bagian barat Ibu kota-ibu kota Israel Misalnya Itu di sebelah Pantai ya Terus dipindahkan Yerusalem Politik Kan Faktor politik Kemudian Australia Itu di Canberra Jauh Jauh tuh ya Dari mana-mana Mohon maaf Mohon maaf Pak Pak Faisal Dua menit lagi Mungkin Terima kasih Oleh karena itulah Saya menyarankan Jauh kan ada 600 proyek Besar Yang berhasil yang berhasil yang berhasil dan gagal Nah kegagalannya kenapa Nah kegagalannya kenapa Keberhasilannya kenapa Intinya Kalau saya gak salah ya Think slow Act Langsung slow apa Fast Jadi berpikirnya harus direnungkan Gak bisa hari ini saya ngimpi Terus besok wujudkan gitu kan Gak bisa Lanjut Nah ini yang terakhir Dua terakhir lagi nih Dua terakhir ya Nah Masalah yang dihadapi oleh Indonesia Setelah kala adik-adik nanti sudah Diusyap Sangat Puncak produktif itu adalah Adik-adik makin pindah dari rural ke kurban Jadi penduduk kurban itu Sudah Lebih dari separuh Dari penduduk dan masalah urbanisasi Polusi Public transport Cuman Jakarta aja yang bagus Jakarta gak ada public transport Yang memadai waktu saya ya Pedestrian apa Air bersih Ini akan kita hadapi Bukan hanya di Jakarta Bukan hanya di IKN Tapi seluruh kota-kota besar di Indonesia Jadi gak selesai dengan bangun IKN Kalau dibangun IKN sesuai dengan mimpi Pak Jokowi IKN ya jadi enclave Dia kota yang paling bersih Kota yang semuanya Ivi segala macem Yang gak bisa Kita membangunkan inklusifitas dan Apa namanya Berkeadilan Lanjut terakhir ini Nah Jadi Yang harus kita bangun di kota-kota di Indonesia PR kita itu ini Sekarang Paris Diutamakan pejalan kaki Jalan-jalan yang besar di St. L.C. itu ditutup Mereka gak peduli sama turis Turis ini bikin rencana buat mereka Mempersulit orang warga Paris Untuk menikmati Polusi yang rendah Nah jadi sekarang mereka udah Ubah semua Paris resident are increasingly enjoying Car free Spaces Semua Bukan hanya Paris tapi juga kota-kota lain Niru gitu Kemudian di Bogota nih Bogota kan mirip-mirip Indonesia lah ya Ibu kotanya Kolombia itu Tuh lihat Was one of the first cities To add Pop up Macem-macem itu Pandemi ini Di sebelah kanan bawah itu San Francisco Ada lagi Seperti di Jogja Mobil tambah banyak Itu gak karu-karuan kan Dan yang di Atasnya apa tuh ya Copenhagen Kalau saya gak salah Ya kayak gitu Jadi gak ada lagi Mobil Apa Segala macem Semua didedikasikan Buat Zero emission Ini gak bisa Sekadar Kita melupakan Semua kota Tapi standar-standar itu Diterapkan Hanya di Ibu kota baru No way That's not the way We develop Indonesia